Pandemi COVID-19 sudah satu tahun lebih melanda Indonesia, namun kasus harian COVID-19, angka kematian dan pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit masih belum berkurang secara signifikan. Pandemi COVID-19 sudah satu tahun lebih melanda Indonesia Namun kasus harian COVID-19, angka kematian dan pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit masih belum berkurang secara signifikan Data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 hingga Selasa 6 April 2021 menunjukkan ada penambahan 4.549 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam Penambahan itu menyebabkan jumlah total kasus COVID-19 di Indonesia kini mencapai 1.542.516 orang Terhitung sejak dimungkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020 Informasi ini disampaikan Satgas Penanganan COVID-19 pada Selasa sore Data juga bisa diakses publik melalui situs covid19.go.id dan kemkes.go.id dengan pembaruan yang muncul setiap sore Data yang sama menunjukkan ada penambahan pasien sembuh dari COVID-19 Dalam sehari jumlahnya bertambah 4.296 orang Dengan demikian jumlah pasien COVID-19 yang sembuh di Indonesia hingga saat ini mencapai 1.385.973 orang Akan tetapi jumlah pasien yang meninggal setelah terpapar COVID-19 juga terus bertambah Pada periode 5 hingga 6 April 2021 ada 162 pasien COVID-19 yang tutup usia Sehingga angka kematian akibat COVID-19 mencapai 41.977 orang sejak awal pandemi Dengan data tersebut maka saat ini tercatat ada 114.566 kasus aktif COVID-19 Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri Selain itu, pemerintah juga mencatat bahwa kini terdapat 61.242 orang yang berstatus suspek Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!